Tidaknya gampang itu Ku mencari penggantimu Tak sentahkan itu Ku menemukan Sesak seperti dirimu Cinta Terima kasih sekali lagi Pak Ganjar dan Pak Anies Mungkin saya sedikit menyampaikan pesan Hopefully Kita bisa menjadi bangsa Yang lebih memiliki empati Satu sama lain Pak Ganjar silahkan Pak Ganjar mungkin Untuk memulai apa kabarnya Pak Sehat? Alhamdulillah sehat Fisik dan mental? Mental Alhamdulillah sehat gak stress Seneng Dan pas mau naik panggung Ketemu teman Mas Anies itu teman kuliah saya Jadi kami bareng Jumpa di aktivitas bareng Ya Dia jadi menteri duluan Saya gak pernah jadi menteri Saya jadi anggota DPR Dua kali Terus kemudian Ketemu saya jadi gubernur Beliau jadi menteri Kemudian beliau jadi gubernur Dan kemudian sekarang diperbincangkan Banyak orang gitu Padahal kami bercandanya kayak gitu itu tadi Bapak kan bisa dibilang Berkarir meniti karir itu kan Dari bawah sampai pada akhirnya menjadi gubernur sekarang Pak Ada gak sih Pak Pengalaman hidup yang mungkin Di masa lalu yang pada akhirnya memutuskan Buat Bapak ingin berkontribusi Untuk menjadi seorang pemimpin Waktu itu waktu mahasiswa Seringkali demo Terus kemudian ya Biasalah banyak Protes-protes kita pada pemerintah Intinya Dari diskusi mahasiswa itu Pasti bicara Tidak puas Kami ini jalan sendiri Itu bahasa-bahasa yang waktu itu muncul Lalu Pak Saya disadarkan pada pilihan politik dalam Aktivisme yang kami lakukan Kami jadi ketua mapala waktu itu Terus kemudian pers mahasiswa ya Terus kemudian aktivitas sosial Keagamaan begitu Saat itu kemudian kita nemu praktek-praktek Ketika bersentuhan dengan masyarakat Perlindungan saya hanya satu aja Eh kita ini protes terus tapi gak ada perubahan ya Maka kita selalu out of system Maka pilihan saya satu aja Saya harus masuk dalam sistem Maka waktu itu sangat tidak populer Mahasiswa kok masuk partai Agak jarang sih Yang mahasiswa boleh angkat tangan Oke Yang mahasiswa dan anggota partai politik Ada ya? Gak ada sama sekali Ada? Oke bagus Karena Anda sudah mulai menentukan Tidak ada dalam kehidupan kita yang tidak berbau politik Ketika tadi saya ngobrol dengan anak-anak jensi Dia bicara Kami ini konten kreator pak Tapi ketika kemudian kami menyampaikan sesuatu Kami disyu Kami dilaporkan polisi Kok kami gak dapet perlindungan Lalu mau mau apa? Kami harus dapet perlindungan dari pemerintah pak Ah politik Jadi kita bicara pendidikan Lebih dulu Mas Anies Pak Prabowo terakhir saya tadi Pak Ganjar bagaimana mendorong agar akses pendidikan lebih gampang Dinikmati Ya gampang aja Saya jadi gubernur kan Tak gratisin aja Yang miskin saya afirmasi Saya masukkan ke dalam Pendidikan yang saya buat Semuanya gratis Kenapa? Karena saya dulu juga sulit Untuk bisa mendapatkan akses itu Karena keluarga gak mampu Maka pilihan saya Waktu itu masuk politik Agar saya kemudian bisa ikut menentukan Mahasiswa Tapi kan tidak serta-merta saat itu Terus kemudian bisa menentukan Akhirnya apa yang kita lakukan ya Saya berproses terus Saya di DPR Di DPR pun pasti berdebat Ngeritikin pemerintah dan sebagainya Enggak juga Enggak juga bisa menyelesaikan Begitu saya jadi gubernur Ah saya tentukan Saya tentukanlah satu persatu Yang miskin sekolah gratis disini Kamu free semuanya saya jamin Guru-guru agama yang banyak sekali itu Ternyata gak pernah punya perhatian pemerintah Saya kasih Simpel kan Mereka yang startup mau bikin usaha dan sebagainya kesulitan Mari saya buatkan apa semacam hub begitu Bisnis hub kecil untuk mereka bisa berbicara Mulai dari productions Terus kemudian dia mau bicara soal akses permodalan Sampai pendampingan Itulah yang kemudian Pilihan-pilihan yang kita lakukan pada saat itu Berarti memang ingin membuat sebuah perubahan Pada saat itu ya Pak Iya Dan ketika pada akhirnya Bapak hari ini menjadi seorang pemimpin gitu Saya boleh tau gak sih Pak Resiko yang mungkin Bapak rasakan Yang pertama kita harus terbiasa untuk dibully Ah pencitraan tadi mas Ania juga bilang gitu Pencitraan Keputusannya tidak menyenangkan semua orang Dan saya orang yang percaya Namanya pemimpin itu gak boleh ragu Kalau sudah dianalisis semua didengarkan Ada keputusannya silahkan diambil Biasanya ini mereka ragu gak berani Karena kemungkinan akan mendapatkan arus tentangan Buat saya biasa Kalau jadi pemimpin Jangan ragu-ragu Pasti tidak bisa menyenangkan semua orang Kalau kamu ingin menyenangkan semua orang Jual es krim Pensemeng semua pasti Jadi pemimpin itu Mendengarkan Terus kemudian menganalisis Pada titik tertentu ada problem Mesti diputuskan Dengan segala risikonya Itu kita lakukan Sebenarnya Risiko berikutnya adalah Kalau kita mitigasi Nanti akan tidak senang Ngamuk-ngamuk Marah-marah Banyak kok Saya jadi gubernur pertama Ngurusi semen di rembang Di demo tiap hari Hari ini masih ngurusi wadah Dimarahin lagi Kemarin bicara U20 dimarahin lagi saya Dan saya sampaikan kepada teman-teman Secara terbuka Harus ada keputusan Dan berani Tapi argumentasi kita Ketika memutuskan itu Harus ada Maka saya sampaikan pada saat Saya sebagai gubernur Sebagai suami Sebagai ayah Itu ya Pada saat memutuskan Kemudian orang gak suka Nah itu Kenapa yang dipulih anak saya Kenapa yang dipulih istri saya Maka pada saat Ngobrol dengan Mbak Nana Mbak Nashoa Sihab Saya bilang Hajar saya Tapi jangan hajar anak istri saya Sebut tangan dong Sekali lagi buat Pak Ganjo Tadi Bapak sudah menyinggung Terkait dengan anak dan istri ya Pak Iya Apakah sebagai seorang pemimpin Kehilangan waktu Bersama keluarga itu Jadi sebuah risiko yang memang Harus diambil Pak Risiko kadang-kadang Merasa bersalah Merasa berdosa Kadang-kadang gitu Maka Buat saya bahagia itu sederhana gitu Menemukan jalan pulang Untuk bertemu keluarga Itu bahagia Menemukan jalan pulang Untuk bertemu keluarga Itu bahagia Menurut Pak Ganjo Pranwo Tepuk tangan teman-teman Karena banyak loh Gak tau jalan pulang Untuk mencari bahagianya Gak tau Bahagia itu ketemu Anak Ketemu istri Kita ngobrol Anak saya suka games E-sport Kita cerita itu Atau barangkali Kasih support istri saya Karena malam ini Pergi ke Bandung Dan dia besok mau lari maraton Gitu aja Oke kamu bisa Pasti kamu besok lolos lagi Tidak kena cut off time gitu Jadi Kita dorong gitu Dan dia happy Maka kita tiktokan Dengan anak saya Oh lagi main e-sport sekarang Bawa timnya Oh istri saya mau lari Saya mau ikut lari Tapi kan anda undang saya kesini Maaf ya Pak Jadi gak bisa Maafkan Pak Tadi kita udah berbicara keluarga Dan seperti Bapak tau ya di menjadi manusia ini Kita berbicara tentang Esensi dasar sebagai seorang manusia gitu Pak Kalau boleh diceritakan Pak Apa sih momen Paling membahagiakan Dan paling tidak terlupakan Yang pernah Bapak Jalani bersama Mas Alam dan Bu Atiko Momen bahagia saya terlalu banyak itu Tapi kalau anda minta paling apa ya Waktu saya keterima kuliah di UGM kayaknya Karena waktu itu dalam situ itu sulit Ekonomi kita hitung gak mampu Dan tiba-tiba nama saya masuk koran Keterima gitu Lalu saya lagi jualan bensin Baca koran Saking senengnya Kios bensinnya saya tinggal Terus saya lari Saya peluk ibu saya Terus kemudian Ya kamu belajar Dan itu tidak sadar kita meneteskan air mata saja Kok bisa ya Tapi di otak saya berkecemuk Ntar yang biayain siapa ini bagaimana dan sebagainya Itu terasa sampai hari ini Bahkan pelukan ibu saya sampai hari ini masih saya rasakan Ibu saya sudah almarhumah Itu suasana yang saat itu dahsyat Gridnya di bawah itu sedikit pada saat saya terpilih menjadi gubernur Waktu di PRRI enggak ibu saya biasa saja Tapi waktu gubernur saya ditepuk-tepuk Layani masyarakat dan jangan korupsi Itu pesannya Itu tepukan hangat Pelukan hangat yang masih saya rasakan Maka itu sesuatu yang membahagiakan saya Dengan ibu saya ya Tapi kalau dengan anak istri saya Terlalu banyak saya ceritakan Karena banyak momen-momen bahagia kami lakukan Yang kadang-kadang kami Nonton bersama itu menyenangkan Makan bersama dan bercanda menyenangkan Atau saat saya Anak saya kecil Saya gendong keliling jalan-jalan Nyuapin dia mandi indian Ganti popoknya Karena bau ompol Itu sesuatu yang menyenangkan buat saya Jadi Momen bahagianya ada Momen sedihnya juga cukup banyak Hidup susah itu biasanya banyak sedihnya Waktu itu ya Gak bisa bayar sekolah Waktu sekolah SMA Kos itu harus memanage Bagaimana dengan kondisi yang terdatas itu Kita tetap bisa survive Jadi latihan manajerial ini Itu sesuatu yang tentu sulit Momen-momen yang sulit lah Tapi tentu pukulan kerasnya ketika ya Ibu saya meninggal Terus kemudian bapak saya meninggal Itu luar biasa yang Rasanya kita masih sebagai anak itu Itu pengen membalas semua jasa baiknya gitu ya Sampai saya pada jabatan ini loh Kayaknya saya kayaknya kayak anak sombong gitu Oke deh nanti semua saya beresin Tapi Allah berkendak lain Dan kemudian itu yang menjadi ingatan-ingatan Sedih sih Pak saya juga adalah seorang ayah Saya boleh gak Pak bagi tips Oke Dalam menjalani peran sebagai seorang ayah gitu Karena saya melihat bahwa Membagi waktu kemudian mengelola emosi Itu jadi sesuatu yang sulit gitu Saya itu follower anak saya Saya follower anak saya Tapi sekaligus saya wasit yang memegang peluit Kalau kamu offside, aku semprit ya Kalau kamu berhenti, aku dorong Kalau kamu terlalu kenceng, aku tarik Tapi aku follower mu Ketika anak saya punya problem begitu Anak saya cuma satu dan cowok Saya kira-kira, saya agak jarang bilang Jangan ya, jangan ya, gak boleh, gak boleh gitu Ketika dia sudah kuliah gitu, kira-kira saya ajak omong gini Hmm, gak punya problem kan Duduk yuk ngobrol Kemudian Saya ngobrol di meja gitu Saya hanya bilang gini Ayah mau bicara Dan ini bukan antar ayah dan anak Tapi antar laki-laki Saya bilang gitu Kamu mesti punya problem ini Dan dia ngakuin semua Ya karena ini bapaknya pasti Dia gak ngomong perasaan kita tau Jadi kamu mesti selesaikan Kalau kamu bisa selesaikan Ayah senang sendiri Kamu jadi anak mandiri Tapi ketika kamu tidak bisa menyelesaikan Tempat bertanya yang paling gampang adalah ayah Meskipun kita jauhan Saya di Semarang Anak saya di Jogja Hani saya datangin disini Dia bawa timnya e-sport ke Malaysia gitu Aku support aja Dan ternyata betul akhirnya dia bercerita kepada banyak temennya Bagaimana cara saya memahami Dan ternyata dengan menjadi follower Dia punya satu progres dari cita-citanya yang relatif cukup bagus Tentu tidak semulus balapan sepeda motor Atau balapan formula gitu ya Ada juga kadang-kadang ngadatnya Nah di ngadat itulah problem Di problem itulah kadang-kadang kita perlu hadir Sebagai follower yang kemudian memegang peluit itulah Yang saya mencoba membuat dia nyaman aja Rasa-rasanya tips sederhana itu membuat Ya dia nyaman Mungkin bahasanya kira-kira Kayaknya ayahku paham deh Apa yang aku rasakan dan apa yang akan aku jalankan gitu Sesimpel itu aja sih Tadi apa namanya Ketika kamu bingung dan jauh Aku jadikan ayah sebagai tempat pendapat utama gitu Ya dan dilakukan Ya aku mau ngobrol ya Oh tumben Oke gitu Itu artinya sebenarnya dia lempar handuk Dia udah lempar Ya aku mau ngobrol ya Wah itu dia lempar handuk Pada saat itu kita tahu bapak Kehadiran seorang ayah menjadi begitu bintang Oke Gimana bro Itu Baru dia cerita Masalahnya berat tapi kita bawa secara enteng Karena anak saya itu tahu bahwa Ayahnya anak saya itu memang suka bercanda gitu Pernah marah gak sama Mas Alam? Enggak terlalu sih Yang sifatnya keras enggak Oke tadi mungkin sosok Pak Ganjar sebagai seorang bapak Apakah seorang bapak Ganjar Pranowo pernah merasakan kesepian di malam hari gitu Pak Ada rasa sepi ada rasa kosong gitu Pak Pernah Manusia biasa pernah Di antara seluruh yang Mesti diselesaikan Ini urusan negara Ini masyarakat Ini keputusan yang sulit Ada keluarga Pernah suatu ketika terjadi itu dalam waktu yang sama Maka ujian mental kita adalah bagaimana kita mengendalikan itu Gampang oh tidak Maka biasanya kalau udah malam saya agak jarang tidur di bawah jam 12 Maka kemewahan itu ternyata bukan mobil Bukan barang branded Bukan rumah yang bagus gitu Kemewahan itu adalah ya Kalau sekarang kemewahan saya tidur Tidur itu mewah banget Ada yang sama kemewahan Oh iya iya Oh kamu sibuk banget ya Ya pantas kamu kelihatan tua Oh salah lihat Enggak sekarang tidur itu agak sulit Sulit bukan karena insomnia ya karena waktu saja Tapi di tengah tidur biasanya saya selesai Tamu saya kadang-kadang sampai jam 1 malam gitu Nah pas saya mau berangkat tidur Itu melalui kamarnya anak saya Reflex saya pasti saya pegang Pegang jidatnya, pegang pipinya gitu ya Itu refleks aja Terus kemudian masuk ke kamar istri saya Pasti udah saya lihat anak saya, istri saya Nah disitu saya merenung Bukan lonely sih tapi merenung Apa ya hari ini? Apa yang direnungkan biasanya? Apa yang direnungkan? Ada banyak hal Oh iya iya kok saya full sekali satu minggu ini ya Sampai lupa menyapa anak istri Aduh keliru ini Dan apakah itu jadi akhirnya overthinking pak Dengan pemikiran-pemikiran simple seperti itu Ya Karena gini dalam hidup saya itu Menjaga keseimbangannya agak sulit Ketika kemudian kita dalam jabatan publik Maka cara saya mencegah dari awal Agar tidak terjadi suudon diantara Anggota keluarga ini saya sampaikan gini Ke istri saya bilang Suamimu ini sekarang menjadi milik publik Kamu ikhlas gak? Jadi kalau tidak ikhlas saya akan mundur dari jabatan publik ini Karena bahasa keluarga jauh lebih penting Bukan jabatan ini Ke anak saya juga sama Lah terganggu gak dengan aktivitas saya? Kalau gak sih ya Enggak lah gitu Sehingga dalam obrolan-obrolan gitu Saya sampaikan kepada mereka Mungkin membacakan ya berita Saya gak tau apakah ayah mau running untuk presiden atau tidak Tapi jika calling ini akan terjadi Kayaknya kalian semua mesti siap Tapi seandainya rapat keluarga Dan keluarga itu adalah kita bertiga Saya, anak saya, dan istri saya bertiga rapat Kalau memang keputusannya enggak ya Gak usah, gimana gitu Nah mereka mikir sendiri-sendiri Kalau tidak Kalau terganggu dengan saya menjadi pejabat publik Saya akan mundur Begitu berarti yang Bapak sampaikan Dan akhirnya diberikan izin gitu Saya mau tanya Pak Sebagai seorang pemimpin Pernah ada titik terendah gak Pak? Dalam Seiring berjalannya waktu ini Pak Karena ya tadi keputusan sulit Tadi dibully setiap saat Kemudian juga mengorbankan waktu dengan keluarga Apakah selama Bapak menjadi seorang pemimpin Bapak pernah merasa ada di titik terendah dalam hidup Bapak? Terendah sih gak? Bapak merasa dihantam gitu Ya Dan itu tidak sekali dua kali Itu risiko tadi itu Tapi merasa terendah tidak Karena saya punya instrumen yang saya siapkan Di pikiran saya, di tubuh saya bahwa Yang gitu-gitu itu akan terjadi Maka saya siapkan betul Secara mental hari ini saya putuskan ini Besok akan begini Maka cara saya menghadapi seperti ini Saya akan menahan posisi saya Untuk tidak turun pada posisi yang paling terendah Saya harus fight untuk itu Jadi saya siapkan Jadi saya tidak pernah merasa Pada titik terendah untuk urusan jadi jabatan publik Jabatan aja kok Ini ada batasnya kok Ngapain gitu Maka saya heran tadi saya salaman sama Pak Prabowo Orang tepuk tangan Apanya yang aneh itu Saya kenal sama beliau udah lama Mas Anis itu menurut Waktu mahasiswa Apa yang aneh rame sekali gitu ya Saya biasa-biasa saja Saya yang selalu sampaikan ya Persahabatan adalah persahabatan Politik itu panggung sementara saja Maka jangan dibawa sampai ke hati Apalagi setelah selesainya kontestasi Semua ada waktunya kok Jadi baik-baik saja gitu Menang itu ya biasa Kalah itu biasa Tapi silaturahmi Harus menjadi yang luar biasa Boleh tepuk tangan buat Pak Ganjar Berkaitan dengan hantaman Pak Bapak dihantam banyak sekali masalah Ujian dalam kehidupan Apalagi sebagai pemimpin Ataupun juga sebagai seorang manusia gitu Pak Bagaimana Bapak membentuk sebuah ketangguhan Dalam diri Pak Ganjar gitu Karena hantaman datang Terus menerus silih berganti gitu Dan bagaimana seorang Ganjar Prano Membentuk sebuah ketangguhan itu Satu memahami persoalan Dia sudah memperhitungkan risiko Ketika dia ada disitu Satu karena jabatan Dua karena keputusan Tiga karena sikap Kamu akan ada risiko-risiko itu Jadi sudah dihitung dari awal Saya suka memitigasi itu Sehingga kalau kita bicara soal resilience Seketangguhan kita Ya sekarang Tak siapin betul Oh kalau nanti itu akan begini Hari ini kita diberitakan macam-macam Karena situasi orang lagi melihat kontestasi Baik dalam maupun luar negeri Orang bercerita Kita sudah siap Eh nanti orang akan bertanya ini Habis itu ini Kalau gak suka dia akan begini Gitu kan Ya gak suka banget Ya marahnya banget Kalau gak suka dikit marahnya dikit gitu Kalau suka dia nyanjung Kalau sukanya dia banget Nyanjungnya berkali-kali Sampai ya Seperti orang jatuh cinta Kalau orang jatuh cinta Kan susah dinasehati ya Betul gak sih? Ini yang jomblo mana angkat tangan? Ya kelihatan sih ya kalian ya Ngapain juga kalian malam minggu disini ya Ya pacaran kayak apa Ya mudah-mudahan kalian ketemu jodoh disini Amin Mempersiapkan ya soal ketangguhan mental itu begitu Dan selebihnya Ada cara untuk melawan Menghadapi itu Kiai saya mengajarkan Ya tiap hari wirid Dijasai beberapa wirid gitu ya Dan itu membuat tenang Ternyata malam gak bisa tidur Begitu-begitu itu Itu tempat paling bagus untuk berdoa untuk memohon Sebagai seorang muslim mama saya ya Sholat tahajud itu paling nikmat gitu Dan kita bisa temukan itu Legah Senang Dan dari banyak Habib Ulama menyampaikan ijazah ke saya Mas Ganjar kalau pas ada ini Dia guide saya Dia ajari saya Dia ijazai saya dengan cerita itu Ternyata iya iya kita jauh lebih Secara mental itu lebih kuat Gak tau bener apa enggak Ya percaya apa enggak Tapi kalau saya sangat percaya Kalau saya mau menghadapi situasi sulit Ada doanya Ada wiridnya gitu Dan kita hadapi itu kok saya merasa tenang sekali ya gitu ya Saya merasa sangat tenang sekali Jadi kalau menghadapi situasi itu ya Satu data sains dibaca Kalau kemudian itu berkaitan dengan sebuah keputusan Regulasinya bener apa enggak Kalau kita sudah memitigasi aksesnya Nanti akan seperti itu Kita oke apa enggak gitu Maka saya pernah mendapatkan akses dari keputusan nasional Sehingga demo-nya besar sekali Di depan kantor Pemprov Maka saya melakukan pertama adalah Udah enggak usah marah-marah Saya akan datang kepada demonstran Saya hanya mengasih tiga kode Terus saya datang Pokoknya gubernur turun Gubernur turun begitu Ada yang mahasiswa tapi suka demonstrasi Ada yang mahasiswa suka demonstrasi Tapi ngerusak pagar Oh enggak oke bagus-bagus Bagus-bagus Oke oke Enggak usah marah tenang aja Ada enggak mahasiswa yang pada saat dimu nyampah Banyak pasti Oke Maka kita datangin mereka Saya kasih kode pertama begini Apa yang dilakukan pertama Dia nyambut Pak Ganjar Sepertika udah selesai Karena dia respon baik Kedua di tengah jalan Sambil saya menuju Saya begini Dan dia juga melakukan yang sama Untung enggak begini Kalau begini kita lihat lagi Siapa itu Begitu masuk pada barisan Semua teriak-teriak Tangan saya begini Ngajak salaman Dan disambut salaman Tiga kode itu saya bilang Sama Polisi yang Ngawal saya Bapak tenang aja Enggak usah repot Dia enggak akan ngapa-ngapain Dengan tiga kode itu Karena saya waktu mahasiswa Kayak dia Jadi memitigasi untuk resiliensya begitu Jadi ketika ada masalah Melakukan sebuah Mitigasi Ketika Bapak ada masalah Bapak curhat enggak sih Pak Sama Bu Atiko Berdiskusi kah Ada dua Mana yang bisa saya curhatkan ke dia Karena itu istri saya Jadi saya tahu Ini kayaknya dia Kalau saya cerita Tambah stress dia Memindahkan beban Stress ke istri saya Enggak dong Saya ditanggung jawab Tapi ada Cara saya menyampaikan Untuk Berbagi Gini Kalau kita ada masalah itu Dikeluarkan dengan cerita Pada seseorang itu Sebenarnya bebannya Terkurangi Bener ya Kira-kira gitu Pas pelajaran ini saya enggak masuk Jadi enggak ngerti saya ilmunya Tapi saya bisa merasakan gitu Tapi ketika kemudian ini Bisa saya ceritakan Dengan cara saya Sehingga Kalau saya straight to the point gitu Terus kemudian istri saya Ini tambah stress nanti Tapi kalau kemudian Saya pakai cara melingkar Dan dia Oh gitu ya ya Oh gitu ya Sebenarnya saya selesai juga Dia merespon Tapi kalau to the point Wah ini ada soal ini Ini Kemarin Menteri ini Kontak begini Gimana sih gitu Tambah stress dia Biasanya ciri-ciri stressnya Dia itu pagi harinya Nanya lagi Itu tadi malam ceritanya Gimana itu stress dia itu Itu ciri-ciri gitu Maka saya biasanya Menjaga dia Untuk saya tidak membagi stress Pada orang lain Apalagi dalam konteks jabatan Tapi Beberapa kali saya ceritakan Iya Saya ceritakan gini Lagi asik Bareng-bareng makan-makan Eh Ayah punya cerita nih Tapi bunda biasa aja Ini cerita Biasalah Apa-apa Eh si dia itu gitu Kayak gibah sejenisnya gitu Eh dia itu Emang kenapa dia Gitu Cewek gitu gak sih kira-kira Gimana Terusnya gimana Gitu Biasanya gitu penasaran Kita ceritain pelan-pelan Kok bisa gitu ya Iya Terus saya gimana Ya gak apa-apa Biasa aja Ntar juga paling dia begini Tapi nanti kalau ada orang tanya Siap-siap aja Terus ntar bunda gimana Alah Gak usah dijawab Itu biar aja Tapi harus tahu Karena suatu ketika kan ditanya orang Selesai Untuk bercerita Maka kadang-kadang saya juga Mendengarkan cerita beberapa orang Termasuk rakyat saya Pak Ganjar saya boleh curhat gak Apa Diceritakan satu persatu Jadi ternyata saya mendengarkan itu menyelesaikan satu orang Dan saya pernah diketawain orang Saya ceritain ini Tepuk gak rakyat Pak Ganjar 37 juta penduduknya Kalau semua cerita ya Stress dong Pak Ganjar gitu Iya karena kamu berpikirnya selalu matematika Psychological aspeknya gak pernah kamu lihat Kan gak mungkin dong semua cerita Tapi banyak orang rakyat ya Apakah dia ngedm saya Terus kemudian dia WA saya Pak saya boleh curhat gak Apa Gak jelas Kita diemin Dua kali dia ngomong gitu Oh kayaknya serius Aku Ada apa Oh saya sebenarnya pengen ketemu Gak usah kasih tahu dulu Begitu dia cerita satu persatu baru Oke saya tunggu sekarang ya Eh Jadi Kayak psikolog aja sih Dan saya hanya mendengarkan saja Ya jadi gimana Oh begitu ya Begitu ya Suatu ketika Kemudian dia berhubungan dengan pengambil keputusan Harus berhubungan dengan pengambil keputusan Saya angkatlah telepon saya Pak Ini ada ibu-ibu cerita Bapak bisa tolong gak Oh Pak kasih ke saya pak Oh selesai Tapi pernah terjadi lah kan Bu Ini ada yang cerita Ibu bisa tolong gak Pak bu ini bupati Bapak dan ibu yang satu pun di bupati Wah pak aturannya gak bisa pak Oke selesai Lalu apa Saya sendiri yang harus tolong dia Dan ternyata itu menyelesaikan persoalan Banyak hal Termasuk kemarin saya mempodcast Kalau lihat IG saya Tiga anak Maaf dari keluarga miskin Dia harus bisa mengakses sekolahan Dan sekarang dia bisa sekolah gratis Satu ke Jepang Satu jadi polisi Satu kerja di KAI Saya seneng banget Dia balas budi baik orang tua Dia perhatian semuanya Tiga orang mengatakan Bantu ibu Bantu ibu Balas Kebaikan ibu Ini sesuatu yang luar biasa Dan yang terakhir Siapa gurumu Ada Pak Bu Ana Guru BK Kamu telepon Bu Ana sekarang Dan Fikol Aku mau lihat wajahnya Bu Ana Di telepon Teleponnya luku lagi dia Bu Ana Pak Gubodon mau bicara Yee Maku kamu ngomong dulu Gitu kan Tapi ya Ya anak sih Dikasih saya Eh Bu Ana Kenal sama ini Kenal Pak Ibu yang mengarahkan dia Iya Ibu dimana Saya masih di sekolah Pak Dan itu jam 9 malam Wow Guru BK nya keren Membantu anaknya Dan yang seperti ini Sebenarnya Banyak orang Ya Saya baru cerita sekali Ini aja sih Ke teman-teman ini Untuk sharing season Bahwa Berbagi cerita Mendengarkan cerita itu Baik Maka waktu raka cerita Beberapa orang Yang ngobrol di platform Kemudian dia Apa Menghindarkan diri Dari keinginan Untuk bunuh diri Wow Keren Hebat sekali Hebat sekali Maaf Oke Pak Ganjar Tadi Kita udah ngebahas Banyak Kepemimpinan Bapak Dan lain-lain Saya sangat peduli Dengan permasalahan Kesehatan mental Pak Karena Saya penyintas Dan memang Painful Pak Jadi penyintas disini Saya mungkin Sebelum menutup beberapa Dengan beberapa Statement gitu ya Dari Pak Ganjar Ketika pada akhirnya Bapak Mendapatkan Ataupun Menjadi pemimpin Di negara ini Apakah ada Langkah Konkret Dan atau Kebijakan yang mungkin Bapak lakukan Terkait dengan Permasalahan kesehatan mental Ya Ada dua hal yang Saya ceritakan Yang pertama adalah Saya pernah cerita ya Rumah sakit Jiwa saya itu Mau dijadikan Rumah sakit Umum Karena gak ada pendapatannya Akhirnya saya Ketemu dengan dokter-dokter Kejiwaan Para psikolog Jangan Pak Jangan Pak Pemerintah harus hadir untuk itu Akhirnya Akhirnya Saya tidak izinkan Tapi yang kedua yang lebih Konkret Saya mau tanya sama teman-teman Boleh berdiri Boleh Pak Apakah diantara teman-teman Pengen ada yang Konseling Ada 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 Oh ada banyak Maksudnya yang konkret ya Saya punya voucher Untuk teman-teman Tepuk tangan dong Buat Pak Ganjar Ada lima Nanti bisa melakukan Konseling disini Saya pilih dari sini Mbak pakai baju coklat Ya masuk disini Oke Tenang Yang kelihatannya stres banget Mana ya Oh itu semangat banget Yang paling belakang Boleh dong Yang paling belakang itu loncat-loncat Bro sini bro Satu dua Oke oke Cewek lagi yang baju putih Loncat-loncat Oke kamu sini Iya Masih dua Satu dua Eh sini dulu dong Sini dulu lah Ntar Cewek Cewek Cowok Saya pak Cowok ya Saya itu selalu begini Ketika sesuatu bisa kita lakukan Gak usah nunggu aturan Ketika kamu punya jejaring Lakukan Kalau kamu bisa melakukan hari ini Jangan pernah tunda besok Karena voucher saya lima Saya kasih sekarang Tak mudah manfaat Kamu bisa mengeluh Apapun Bisa bercerita apapun Yang kita harapkan Itu akan membuat Kalian hidupnya nyaman Dan bahagia Cepuk tangan nung Buat Pak Ganjar Prano Oke Raka Pak Ganjar Karena Eh teman-teman Mau foto Boleh Oke Oke Teman-teman boleh Dipersilahkan Pak Ganjar Oke Terima kasih pak Mungkin itu hal yang Simple dan sederhana Tapi mungkin Buat teman-teman disini Itu sesuatu yang Punya nilai yang Begitu bermakna Surprise loh Raka sapi kan gak ada yang mau Ternyata Karena memang Banyak orang yang masih Membutuhkan pertolongan Pak Ganjar Oke Pak Ganjar Pertanyaan terakhir dari saya Apa Definisi Menjadi manusia Menurut seorang Ganjar Prano Kamu harus bermanfaat Untuk banyak orang Bermanfaat untuk banyak orang Teman-teman Tepuk tangan sekali lagi Untuk Pak Ganjar Prano Pak Ganjar Sekali lagi Terima kasih Sudah hadir Mungkin sebelum menutup Saya pengen Bapak menyampaikan Sebuah pesan Ataupun inspirasi Untuk teman-teman Yang hadir disini Kalau kamu banyak Bermanfaat Untuk banyak orang Maka orang lain itu Akan mendapatkan Kebahagiaan Lakukan itu Jangan menunggu waktu Terima kasih Pak Ganjar Sekali lagi Pak Ganjar terima kasih banyak Tepuk tangan sekali lagi Teman-teman boleh Wow Oke Ternyata ramai sekali Ya malam ini Sesi yang terakhir Bermanfaat Terima kasih Pak Ganjar Tepuk tangan lagi Kira Rangan Ngobrol Bersama Kaman Shanda Bersama Kak Ariel Tantun Dan Mas Merit Ilmadi Begini Menghabiskan Malam Minggunya Di hari Menjadi Manusia 2023 Dan Gimana Mas Isma? Gimana tadi Dua sesi yang coblos tadi ya, gimana? 10? Dan nanti tidak nalap, nanti sudah pelik dari arah Pak Kejar, Pak Nanti saya kirim, ya masaknya Terima kasih Pak Kejar ya, permisi Oh ya, percayaannya agak buruk tapi gak apa-apa Bapak-bapak sudah sebutkan usia Bapak Gak sih? Bapak-bapak 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 Ayo dong Siapapun yang butuh di peluk, teman-teman bisa Terima kasih Terima kasih